Ini adalah proyek kolonial yang hanya bisa didirikan oleh kekerasan dan teror. Jadi penting untuk memahami kenapa sih Israel melakukan kekerasan yang sangat brutal. Karena dia adalah sebuah rezim yang didirikan dengan teror dan dirawat dengan teror. Dia hanya bisa bertahan tadi dengan dukungan militer yang kuat, tetapi juga ditambah dengan dukungan hegemoni, budaya yang kuat. Makanya kenapa si Israel sekarang melakukan begitu? Jawabannya adalah karena dia hanya bisa berdiri dengan kekerasan, dia hanya bisa ditopang oleh supermasi militer. Supermasi militer ini sekarang sedang terancam. Karena kemarin peristiwa 7 Oktober itu menunjukkan bahwa supermasi militer Israel itu ternyata gak sesupermasi itu. Rencananya adalah menghukum Gaza dengan brutal untuk establish deterrence biar orang takut lagi. Tapi ternyata gerakan-gerakan perlawanan udah siap juga. Sembilan bulan hamasnya gak habis-habis. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Sekalang bersama Alpagiris Alkaf Hari ini kita kedatangan, ini idola masa kecil saya ini. Karena buku-buku beliau saya baca dari kecil. Dulu buku beliau merupakan inspirasi kita untuk melek urusan Palestine. Dan saat ini saat konflik Palestine terjadi, beliau kembali berkarya. Menjadarkan kita tentang pentingnya, kesadaran kita, memberikan perhatian kepada saudara kita di Palestine. Langsung saya bersama Sofwan Al-Bana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebenernya saya memanggilnya Mas Sofwan ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mas Sofwan apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Beliau ini dosen muda favorit nih di kampusnya, Masya Allah. Saya tuh waktu pertama kali masuk UI, saya pengennya masuk kelas Mas Sofwan. Cuma nggak kedapetan. Ya padahal ada lintas jurusan ya. Lintas jurusan. Nggak, saya pengen masuk UI. HI awalnya. Mas Sofwan. Divisir itu. Waktu saya konsultasi, kata dia, jangan HI, ketinggian. Tapi Alhamdulillah masuk komunikasi. Alhamdulillah. Tapi kalau komunikasi, pilihan profesi lebih banyak. Katanya kalau HI, jurusan elit ya. Tapi lulusan sulit. Lulusan sulit. Nggak, nggak. Masuk HI, kalau ada yang mau masuk HI, seru. Karena membantu kita memahami dunia dengan lebih utuh gitu ya. Betul, betul, betul. Dan aku tuh menikmati berteman dengan banyak anak HI, Mas Sofwan. Ini curhat sedikit dulu ya. Sebelum kita nanti bahas-balas ini. Karena berteman-teman anak HI, itu dia punya pola belajar yang luar biasa. Karena kita tuh jadi gampang, pahamnya. Beberapa teman HI, itu. Dulu kan awal-awal kan Fisip kan masih digabung ya. Fisip masih digabung kan mata kuliahnya. Itu kalau mau ujian. Mata kuliah-mata kuliah wajib ya. Saya mendatangi kawan-kawan HI untuk mendongkrek nilai saya. Masya Allah. Nah, HI punya pola belajar yang baik ya. Dan dari jurusan AI itu Mas Sofwan jadi fasih gitu menjelaskan tentang Palestine. Bahkan sejak dulu ya. Dulu ada bukunya Mas Sofwan namanya Palestine Emang. Emang gue pikirin. Tapi kalau nyebut ini, saya jadi merasa tua. Benar. Habib tadi nyebut dari SD. Kan gue merasa, waduh gue udah berapa. Waktu itu emang udah dosen ya? Oh belum. Belum kan? Masih mahasiswa kan? Masih mahasiswa. Saya nulis itu semester berapa ya? Semester 4, semester 5. Waktu itu karena ada intifadah Al-Aqsa. Iya. Intifadah kedua. Jadi tahun 2000 itu Ariel Sharon membawa serombongan ekstremis masuk ke area Masjid Al-Aqsa. Kemudian menjanjikan kepada kelompok-kelompok sayap kanan Israel untuk melakukan ekspansi settlement. Jadi dia melakukan pelecehan terhadap Al-Aqsa. Mengganggu status quo yang disepakati. Tentang Al-Aqsa kan harusnya nggak boleh diubah gitu ya. Tapi dengan kunjungan itu dan tindakan-tindakan yang dilakukannya, dia secara religius melecehkan agama. Dan secara hukum dia melanggar komitmen yang sudah disepakati internasional gitu ya. Yang kemudian memicu reaksi waktu itu. Demonstrasi-demonstrasi yang kemudian direspon dengan kekerasan. Salah satu yang kemudian menjadi ikonik itu ada seorang anak yang kemudian terbunuh, ditembakin ya di pangkuan bapaknya pada waktu itu Muhammad Al-Durro. Kalau teman-teman masih ingat. Yang kemudian memicu apa yang kita sebut sebagai intifawah Al-Aqsa. Kenapa intifawah Al-Aqsa? Karena pemicunya adalah pelecehan oleh Ariel Sharon pada Masjid Al-Aqsa pada waktu itu. Itu berlangsung sampai tahun 2004-2005 berakhir dengan salah satunya adalah mundurnya Israel dari Gaza. Jadi Gaza itu dulu adalah wilayah yang banyak settlement juga. Ada pemukiman-pemukiman ilegal seperti di tepi barat sekarang ya. Dulu ada pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi di wilayah Gaza. Yang kemudian setelah intifawah Al-Aqsa itu Sharon melihat bahwa ini tidak bisa dipertahankan. Maka dia mundur dari Gaza tapi kemudian menjanjikan kepada para pemukim ilegal yang marah-marah kok kita mundur gitu kan. Untuk ekspansi di wilayah Jerusalem Timur dan di wilayah tepi barat. Tapi kemudian setelah itu Gaza diplokade gitu. Jadi ditinggal tapi nggak beneran ditinggal karena kemudian semua akses keluar masuk. Tapi buku itu kalau dibaca sekarang masih relevan nggak? Masih tapi harus update. Jadi ada beberapa bagian yang memang harus diupdate karena yaitu ditulis tahun 2000-an ya ketika intifat Al-Aqsa bahkan belum selesai. Betul. Itu aneh inget bukunya set A, set B kan? Iya betul. Ada jadi kayak set A terus bacanya kebalik gini. Jadi kalau kita baca orang liatnya kayak baca kebalik gitu. Kayak kita orang nggak bisa baca ya. Tapi itu buku untuk saya waktu itu usia yang masih kecil mudah sekali dipahami Alhamdulillah. Iya. Jadi kita punya bahkan cita-cita saya abis baca buku itu. Dulu cita-cita saya adalah jadi dokter tadinya awalnya Mas Afan. Karena saya kacamata pandangan saya waktu kecil gimana caranya supaya saya berangkat ke Gaza. Nggak ada jalur lain yang bisa orang Indonesia lakukan. Waktu itu anak SD lo bayangin. Selain menjadi dokter gimana caranya? Alhamdulillah. Sekarang jadi podcaster. Oh sama mulianya insya Allah ya. Mudah-mudah. Karena dengan podcastnya nanti kan menggerakkan dokter-dokter. Mudah-mudah. Sampai waktu penderimaan mahasiswa itu saya masih coba untuk masuk fakultas kedokteran. Tapi memang otaknya tidak sama. Tapi sama kalau Iri sama dokter itu sama. Jadi beberapa waktu yang lalu kami ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman Mercy. Teman-teman Mercy kan masih banyak yang berada di wilayah Gaza. Ya kadang-kadang kita yang belajar ilmu-ilmu sosial ini kan cuma bisa ngiri ya. Kita bisa menjelaskan persoalan. Tapi nggak bisa bantuin yang konkret gitu loh. Kalau dokter-dokter itu kan nggak banyak cas cius-cus baby boom. Datang bantuin orang, nyelamatin orang gitu. Masya Allah sekali. Waktu itu dokter Ben kesini. Dokter Ben Presidio Mercy datang kesini cerita. Pemirsa Nabi itu bisa dicek di episode sebelumnya itu bersama dokter Ben. Ceritanya yang luar biasa Mercy. Bahkan itu beliau bercerita kalau nggak salah sebelum konflik. Lagi mau pembangunan rumah sakit Indonesia. Sebelum konflik. Sebenarnya konfliknya ada terus. Ada terus ya. Tetap iya. Tapi sebelum. Maksudnya sebelum pecah tanggal 7 Oktober. Iya tanggal 7 Oktober ya. Iya betul. Aduh. Dan ini 7 Oktober ini sampai sekarang masih terus-terusan ya. Iya. Masih tidak berhenti-berhenti. Semakin parah. Mas Sofan ngeliatnya kedepannya akan bagaimana? Ya tapi ini semakin brutal ya. Fir'aun itu kan sebelum akhirnya terpaksa ngejar dan ya tenggelam. Ya itu kan brutal sekali gitu ya. Tapi ini alamiah gitu ya. Jadi penting untuk memahami kenapa sih Israel melakukan kekerasan yang sangat brutal hari ini. Karena Israel itu harus dipahami adalah entitas yang merupakan perwujudan dari settler colonialism. Kolonialisme pemukim. Apa itu kolonialisme pemukim? Kolonialisme pemukim adalah satu jenis khusus kolonialisme yang ditandai dengan perpindahan penduduk dari wilayah asal yang kemudian memulai proses penjajahan itu ke wilayah yang dijajahkan. Dan kemudian menggantikan orang-orang yang tadinya tinggal di situ gitu ya. Berbeda dengan kolonialisme yang lain yang biasanya tujuannya hanya untuk eksploitasi sumber daya alam. Kayak KEO Indonesia itu dijajah Belanda. Orang Belanda nggak mau tinggal di sini dan menggantikan orang Jawa, orang Sumatera, orang Minang, orang Sulawesi. Enggak. Yang dikirim di sini cuma sedikit aja. Tapi mereka kemudian jadi kelas paling atas dan mengatur ekstraksi sumber daya alamnya kan. Dia ngambil sumber daya alamnya terus dibawa ke pasar internasional. Nanti surplusnya keuntungannya mayoritas diambil oleh Belanda. Settler colonialism ini lain. Karena kemudian ya ada yang disebut oleh Wolf. Saya Englert misalnya. Itu sebagai erasure. Jadi salah satu ciri khas dari settler colonialism yang membedakannya dengan kolonialisme yang lain adalah bahwa dia mendorong penghapusan, penghilangan terhadap komunitas yang sudah tinggal di sana. Karena Anda harus settling di situ. Untuk settle, Anda harus unsettle yang sudah ada di situ. Untuk eksis, Anda harus menghapuskan eksistensi yang lain. Dengan kata lain, dengan bahasa sederhana, Mas Ovan mau ngasih tau bahwa kejadian ini bahkan lebih kejam dari penjajaan yang dilakukan Belanda pada saat ini kepada Indonesia. Ya, sama kejamnya gitu ya. Tetapi beda karakter. Karena karakter dari settler colonialism itu, ya dia harus kemudian mengambil alih tanah gitu ya. Dan ini kan sudah dilakukan sejak lama, bukan baru-baru ini saja. Ya, nah tetapi karena dia adalah sebuah proyek kolonial, khususnya settler kolonial, dari awal itu dia pasti didasarkan oleh kekerasan. Ya. Jadi kalau teman-teman sempat baca sejarah ya, dulu ada yang namanya pil commission. Jadi ketika Zionis itu memulai proyek untuk mendirikan sebuah negara eksklusif Yahudi. Ini kemudian mulai memicu reaksi karena orang-orang Yahudi ini kan didatangkan dari mayoritas dulu adalah Eropa Timur. Ya. Kenapa Eropa Timur? Karena di Eropa Timur itu di Eropa sedang terjadi pogrom, sedang terjadi pembantaian terhadap orang-orang minoritas. Yang membantai bukan orang-orang Arab, bukan orang-orang Palestina. Yang bikin masalah itu kan orang-orang Eropa. Yang rasis, yang fasis itu orang-orang Eropa gitu ya. Karena pada tahun 1800an itu sedang terjadi demam nasionalisme di Eropa ya. Jadi pasca perang Napoleon itu orang kemudian melihat sistem negara bangsa modern yang basisnya adalah nasionalisme. Itu bisa digunakan untuk memobilisasi kekerasan massal dengan lebih efektif daripada sistem kerajaan klasik yang loyalitasnya hanya pada raja gitu ya. Maka pada waktu itu terjadilah konsolidasi negara bangsa modern, muncullah identifikasi saya orang Jerman. Maka memuncullah nasionalisme Jerman, penyatuan Jerman waktu itu Otto von Bismarck menyatukan Jerman. Tadinya pangeran-pangeran Bavaria itu kan pisah-pisah tuh yang sekarang jadi klub-klub Bundesliga. Sebenarnya dulu kerajaan sendiri-sendiri tuh. Oh gitu. Prinsipality sendiri-sendiri. Dia dikuasai oleh pangeran-pangeran yang berbeda-beda. Yang kemudian dijadikan satu jadi Jerman gitu ya. Kemudian Italia, tadinya negara-negara kota Italia kan Papal States. Negara-negara yang menopang kekuasaan Paus gitu ya. Itu adanya bisa-bisa. Milan, Firenze, Florence ya. Venesia dan seterusnya. Dan seterusnya. Nanti kemudian disatukan oleh Giuseppe Mazzini misalnya. Dan Garibaldi dan kawan-kawan. Karena itu kemudian ada. Tinggal perangnya cuma tinggal bola doang sekarang. Iya. Kemudian ada identifikasi orang Italia, orang Jerman dan seterusnya. Itu kemudian membuat yang bukan orang Jerman siapa, yang bukan orang Italia siapa. Nah ini kan yang kasihan orang-orang yang nyebar kemana-mana kan. Orang-orang Gipsi, orang-orang Romani, orang-orang Yahudi gitu ya dan seterusnya. Itu kan jadi kemudian eh kamu loyal sama Jerman atau sama musuhnya Jerman. Nanti kemudian ada insiden Dreyfus dan seterusnya. Nah karena itulah orang-orang Yahudi kemudian di persekusi. Segera. Tidak hanya orang-orang Yahudi sebenarnya. Tapi ada yang lain juga. Tapi yang kemudian bisa mengorganisir diri dengan efektif adalah orang-orang Yahudi. Nanti ada Kongres Yunis. Nanti si Theodor Herzl itu membuat Der Judenstadt ya. Solusi bagi Jewish question adalah kita bikin negara Yahudi sendiri gitu ya. Nah tetapi sampai di sini kan sebenarnya kita paham ya. Ya kasihan lah ditindas oleh orang-orang Eropa yang fasis. Dan kalau kita lihat sejarah komunitas Islam itu adalah komunitas yang paling ramah terhadap orang-orang Yahudi ketika mereka ditindas gitu kan. Ketika terjadi reconquista yang ngangkutin pakai kapal ke wilayah Usmani ya Usmani gitu kan. Jadi sampai di titik itu tidak ada masalah. Nah jadi masalah ketika kemudian solusi yang ditawarkan bagi penindasan orang Eropa terhadap Yahudi adalah sebuah negara supremasis yang sifatnya adalah settler kolonial. Sehingga pasti akan menindas yang lain gitu kan. Jadi dia solusinya biar kita nggak ditindas kita bikin negara sendiri. Masalahnya negara sendirinya dimana? Kalau di Der Judenstadt itu sebenarnya ada dua yang disebut. Argentina dan Palestina. Tapi Argentina siapa yang mau datang ke Argentina? Susah mau mobilisasi orang-orang yang udah dimana-mana. Tapi kalau Palestina ya orang Yahudi kan ada kenangan masa lalu disebut di kitab suci nya dan seterusnya ya lebih mudah memobilisasi orang untuk mengungsi ke Palestina. Untuk pindah ke Palestina. Mereka menyebutnya sebagai Ali ya kayak hijrah gitu ya. Dan dari tahun 1880-an ini udah mulai hijrah. Awalnya orang-orang Palestina nggak ada masalah dengan ini. Mereka menerima dengan tangan terbuka. Dan awalnya mereka pun ramai ya kan banyak foto tersebar itu. Tolong jangan yang orang Yahudi di kapal. Awalnya diterima gitu ya. Tetapi dia kemudian jadi tetanggaan dan seterusnya. Karena orang-orang Yahudi itu sebenarnya banyak juga yang sudah tinggal di wilayah Palestina sebelumnya. Oke. Jadi kalau teman-teman baca bukunya Don Perez itu. Arab Israel Konflik. Itu diceritakan ya sebelum abad 20 orang-orang Yahudi itu sudah banyak yang tinggal di Yusuf Yusuf. Ini komunitas keagamaan di sekitar Jerusalem. Karena alasan keagamaan. Dan mereka memiliki konflik yang sangat kecil sekali. Sangat jarang sekali. Konfliknya paling konflik tetangga biasa lah ya. Dengan komunitas Arab, dengan komunitas Muslim, dengan komunitas Kristen yang ada di situ. Konflik tetangga ya misalnya tetangga beli motor baru kali ini. Kayak kita lah di kampung biasa gitu lah ya. Pasti kan ada antar manusia ya konflik itu pasti ada. Tapi nggak pernah konflik yang serius gitu kan. Baru kemudian konflik itu terjadi ketika tadi pengungsinya banyak. Lalu pengungsi yang banyak tadi teridentifikasi bahwa mereka ingin kemudian membangun sebuah entitas politik di situ. Itu mengambil alih tanah dan mereka mendapatkan dukungan dari Inggris nanti kan. Jadi kemudian ada konflik, ada pemberontakan Arab ya. The Great Arab Revolt itu pada tahun 1937 ya. 1936 ya. 1936 sampai 1939. Pada saat itu negaranya Palestine? Waktu itu, nah ini ceritanya kalau mau dirunut ya. Sampai awal abad 20 itu kan masih di bawah Uthmani. Uthmani kan kemudian kalah perang dunia pertama. Jadi kemudian Palestina masuk ke dalam mandat Inggris pada tahun 1920 melalui konferensi San Remo. Tapi konferensi San Remo ini kan memberikan mandat. Mandat itu artinya apa sih? Ya dikelola sebentar sebelum nanti kemudian dikasih kemerdekaan gitu kan. Kalau konsepnya self-determination harusnya kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang tinggal di sana. Betul. Jadi orang-orang Palestina, orang-orang Arab Palestina pada waktu itu membayangkan bahwa mandat Inggris ini adalah proses transisi seperti transisi yang dialami oleh Lebanon, yang dialami oleh Iraq, yang lain-lain. Bahwa nanti orang-orang Arab ini pada titik tertentu akan ya sudah kamu merdekasi. Tentu saja ini pandangan naif juga gitu ya. Makanya ketika nanti milisi-milisi zionis itu melakukan teror, orang-orang Palestina itu masih belum siap pada waktu itu karena mereka berharap ada solusi politik. Jadi nakbah itu terjadi ketika kemudian orang-orang Palestina itu melihat bahwa solusinya adalah melalui negosiasi di PBB. Mereka melihat bahwa solusinya harus jadi solusi politik karena mereka melihat tetangga-tetangga mereka banyak yang kemudian solusinya adalah solusi politik. Tapi zionis ini sudah ya bersiap dengan kekuatan militer dari awal. Nah tapi kembali lagi ke Sanremo tadi. Setelah Sanremo, Inggris kemudian menunjuk seorang zionis namanya Herbert Samuel. Herbert Samuel ini kemudian membuat beberapa kebijakan yang diskriminatif. Kebijakan yang kita sebut sebagai land ordinance. Undang-undang yang berkaitan dengan tanah. Kemudian immigration ordinance. Dan kebijakan-kebijakan ekonomi seperti akses pada sumber daya dan solusinya. Semuanya didesain untuk kemudian mendorong pengungsian, mendorong imigrasi Yahudi dari Eropa ke Palestina. Yaitu tanah-tanah itu kemudian diapropriasi, diambil. Caranya gimana? Kasih pajak yang tinggi. Makanya yang menderita pertama itu siapa? Para petani Palestina, para velahin. Inilah kenapa misalnya perlawanan Palestina itu simbolnya kafiyeh. Kenapa kafiyeh? Ya Habib pasti lebih paham lah ya. Kafiyeh itu kan bukan pakaian bangsawan. Kafiyeh itu kan pakaian untuk orang kepanasan gitu ya. Karena dia velah, karena dia petani, dia kerja di ladang, di kebun gitu ya. Kepanasan dia pakai itu. Jadi kafiyeh atau sorban yang kita sebut itu, sebenarnya itu pakaian petani, perlawanan masyarakat. Bahkan petani, karena petani ini adalah orang-orang yang paling menderita. Oke. Karena penjajahan Inggris yang ngasih pajak, yang kemudian mereka terpaksa terampas tanahnya, lalu dikasih ke para imigran zionis tadi. Ya mereka merasa paling dirugikan kan, dirampas tanahnya, ditindas secara ekonomi, secara politik, maka mereka melawan. Maka simbol solidaritasnya adalah kafiyeh. Ya dulu ada seorang ulama ya, namanya Syekh Izzuddin Al-Qassam. Jadi Izzuddin Al-Qassam ini adalah seorang ulama, alumni Al-Azhar. Ini cengguifaranya dunia Islam. Kalau Jamaluddin Al-Afghani itu kayak Marx-nya dunia Islam, kalau Al-Qassam ini cengguifaranya. Soalnya dia mengibarkan revolusi dari Suriah sampai Lebanon, sampai kemudian Palestina. Nah itu dia terlibat dalam proses-prosesnya di situ. Nah terakhir di Palestina beliau. Jadi di Palestina beliau memimpin kelompok perlawanan terhadap Inggris, dan Zionis. Kemudian dikejar. Ya tadi, dia adalah ulama yang lucu ya, kayak ente kali ya. Dia terkenal humoris. Oh ya? Izzuddin Al-Qassam itu humoris? Izzuddin Al-Qassam itu humoris. Ulama yang nggak terlalu, apa ya, nggak gengsian gitu ya. Makanya dia populer karena dia berdakwah ke orang-orang yang sering terpinggirkan gitu. Dia dakwah ke orang-orang miskin, datang gitu ya ngobrol, dan seterusnya. Dia bukan dakwah ke orang-orang kaya aja. Dia datang ke kalangan miskin, kalangan marginal, kalangan terpinggirkan. Dan karena itu dia memahami betapa penindasan Inggris ini luar biasa brutal, maka dia kemudian tergerak untuk mobilisasi perlawanan. Maka dia diburu oleh Inggris. Maka Syahid Zuddin Al-Qassam ini nanti meninggal, setelah dikejar-kejar oleh Inggris, nanti meninggal di dalam sebuah gua dikepung berhari-hari gitu ya. Yang kemudian nanti syahidnya beliau itu akan memicu revolusi Arab itu. The Great Arab Revolt itu. Yang kemudian Tunis, Mesir, beda lagi ya? Bukan, beda lagi. Ini Great Arab Revolt yang Palestina. Oh yang nakbah? Sebelum nakbah. Sebelum nakbah. Ini 36-39. Ini adalah periode 4 tahun. Anak ini sejarah, bukan lupa 4 tahun. Ini periode 4 tahun ketika orang-orang Palestina ini berhasil mengambil alih Jerusalem dari Inggris selama beberapa hari. Oke. Tapi Inggris kemudian membalas dengan brutal. Jadi kota-kota seperti Java itu dibombardir. Habis jadi kalau Israel sekarang melakukan kebrutalan itu, ya gurunya Inggris dulu ketika mereka membantai penduduk. Jadi mau dia bagian dari pemberontak pasukan perlawanan yang melawan dengan senjata atau enggak, pokoknya semuanya dihukum. Semuanya dibunuh. Karena pokoknya kamu keluarganya kamu dibunuh juga dan supaya perlawanannya menyerah. Dan ini yang dilakukan oleh Israel hari ini dengan lebih brutal. dengan senjata yang lebih canggih. Tapi ya gurunya ya Inggris ini yang ngajarin mereka. Ada banyak report-report soal kebrutalan Inggris ini. Sampai sekarang masih terlibat Inggris ya terhadap penjajahan. Ya tapi sudah enggak terlalu relevan. Inggris bukan kekuatan utama dunia lagi. Nah tapi anyway, bahkan Inggris pun setelah Great Arath Revolt itu, juga mikir, wah ini sustain enggak ya kepentingan Inggris di sini. Dia kan mendukung Zionisme juga bukan karena cinta sama Yahudi. Bahkan yang kita kenal memberikan deklarasi Balfour, memberikan janji negara Yahudi itu orang antisemit. Arthur Balfour adalah orang yang mensponsori Aliens Act. Itu undang-undang di Inggris yang kemudian menghambat para pengungsi Yahudi yang kabur dari pembantaian di Eropa Timur. Siapa Aliens Fort tadi? Arthur Balfour. Arthur Balfour. Ini orang yang nanti tahun 1917 bikin surat deklarasi mendukung pendirian negara Yahudi. Mereka sebenarnya benci sama Yahudi? Mereka antisemit karena supremasis kulit putih dong. Mereka merasa orang Inggris adalah orang yang paling mulia di dunia. Kalian kolonialisme kan basisnya adalah hiraki rasial. Mereka support Israel pada saat itu. Mereka support Zionisme. Karena Zionisme itu kemudian memposisikan diri sebagai bagian dari kepentingan kolonial. Jadi Herzl ketika dia datang ke Inggris, dia meyakinkan Inggrisnya begini. Dia memuji-muji Inggris dan memuji-muji tokoh-tokoh imperialis dan kolonialis Inggris. Seperti Cecil Rhodes. Cecil Rhodes ini adalah orang yang bikin negara kulit putih di Afrika dengan melakukan pembantaian terhadap orang kulit hitam. Gira-gira gitu. Dia datang ke Seville? Dia memuji-muji Cecil Rhodes dan mengatakan bahwa Cecil Rhodes itu contoh yang akan diikuti oleh proyek Zionisme itu. Jadi yang bilang bahwa Zionisme itu bukan penjajahan dan seterusnya itu nggak tahu sejarah Zionisme. Mereka melihat bahwa ini kolonialisme, ini proyek kolonial yang ingin mengikuti modelnya Cecil Rhodes. Dan dia menawarkan kepada Inggris bahwa Palestina ini strategis loh gitu kan. Dia dalam sebuah pidato di Inggris dia mengatakan bahwa kami ini akan membawa budaya modern ya, budaya barat itu ke timur yang barbar. Cara berpikir Eropa pada waktu itu begitu. Dan dengan begitu akan ada entitas yang friendly, yang bersahabat dengan barat yang menjadi buffer antara peradaban barbar, peradaban timur dengan peradaban barat yang beradab tadi. Dan dari situ kalau Israel berhasil menguasai Palestina, Inggris akan lebih mudah mengakses wilayah kekayaan yang utama. Wilayah kekayaan utama Inggris pada waktu itu dimana? India. Jadi penguasaan Palestina itu dan dukungan Inggris terhadap Zionisme itu kalkulasinya adalah kalkulasi imperialisme gitu ya. Dia butuh sebuah entitas yang bisa ditanam di jantung dunia Arab supaya orang Arab ini nggak bisa jadi satu. Ya bayangkan kalau Arab jadi satu. Mesir, Suriah, Irak, Saudi itu misalnya jadi satu entitas besar itu kekuatan yang bisa mengganggu kepentingan Inggris kan. Maka butuh dipecah di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya dimana? Ya Palestina. Ya menghubungkan Suriah sama Mesir apa? Palestina. Misalnya secara geografis pun sudah satu hal yang strategisnya. Dan Mediterania dia berada di antara wilayah-wilayah strategis ini. Jadi ya ditaruh di situ supaya kepentingan Inggris terjaga supaya politik pecah belahnya tetap jalan gitu loh. Jadi ya agendanya agenda imperialis bukan karena dia sayang orang-orang Yahudi gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, tapi lama-lama kok ngelihat orang-orang Arab Palestina nggak terlalu suportif sama ide ini kan? Akhirnya dia mikir-mikir lagi. Akhirnya dia kirim beberapa penelitian kayak ada bill commission, nanti Amerika Serikat juga terlibat ketika Inggris mulai melemah gitu ya. Laporan-laporan dari komisi ini sama. Intinya adalah proyek Zionisme adalah proyek yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa menggunakan kekerasan. Ini itu in itself a violent project. Sebuah proyek yang hanya bisa dilakukan melalui force of arms. Hanya bisa dilakukan melalui kekuatan bersenjata dengan kekerasan dengan penindasan. Udah, by default. Ini kata siapa? Ini di bill commission. Laporan yang dikirim ke Inggris sendiri gitu ya untuk ngecek situasi. Akhirnya kan Inggris agak mundur dikit tuh. Inggris kan tadinya kasih deklarasi Balfour 1917. Itu sebenarnya mengkhianati janjinya dulu sama Hussein McMahon ya. Jadi dulu tahun 1915, Inggris itu menjanjikan kepada Syarif Hussein bahwa kalau Syarif Hussein mau bantuin Inggris untuk menghadapi Usmani, maka Arab akan diberikan kemerdekaan wilayah Arab yang besar itu. Tahun 1916, Inggris udah bikin janji lagi sama orang lain gitu. Dia udah bikin janji namanya Sykes-Picot. Dia janji sama Perancis. Ayo kalau nanti Usmani kalah kita bagi dua. Nggak ada Arab di situ. Jadi nih habis ngomong sama Arab bantuin kita ya gitu kan. Habis itu ngomong lagi sama Perancis kerjasama kita gitu ya. Tahun 1917, ngomong lagi sama orang-orang Zionis. Nanti negaramu di sini ya gitu. Jadi Inggris ini emang biang kerok gitu. Pokoknya dia kasih janji sama semua orang. Yang penting dia menang dulu gitu ya. Nanti setelah itu dia agak bingung dia. Mana nih janji yang dipenuhi ke siapa dulu nih gitu kan. Yang jelas yang sama sekali tidak dipenuhi yang pada orang-orang Arab. Yang dipenuhi pada Zionis tadi dengan menunjuk Herbert Samuel sebagai komisaris tinggi mandat Inggris tadi. Kemudian mendorong imigrasi Yahudi masuk ke wilayah Palestina. Tapi kemudian tadi memunculkan respon negatif dari penduduk setempat kan. Yang kemudian muncul dalam bentuk pemberontakan Arab tadi tahun 1936 sampai 1939. Akhirnya kemudian muncul kebijakan kita bener nggak ya. Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran itu kemudian muncullah penelitian-penelitian. Akhirnya kebijakan Inggris agak sedikit berubah. Dia mulai agak membatasi imigrasi Yahudi dan seterusnya. Tapi karena perubahan sikap Inggris itu dan Inggris sudah terhancur melemah kan. Maka milisi-milisi Yahudi kemudian melakukan teror tidak hanya pada orang-orang Palestina. Orang-orang Inggris juga diteror. Jadi polisi-polisi Inggris itu pada diculikin tuh sama teroris-teroris Zionis itu. Yang di Israel maksudnya? Yang di wilayah Palestina. Bahkan nggak cuma di wilayah Palestina. Ada pejabat Inggris untuk urusan Timur Tengah itu lagi di Mesir. Itu diculik dan dibunuh oleh Zionis. Jadi ini adalah proyek kolonial yang hanya bisa didirikan oleh kekerasan dan teror. Udah itu udah clear. Itu bener-bener sholat ashgil berlaku tuh ya. Ashgili zolimin bezolimin. Jadi sesama orang zolim saling... Ya tapi korbannya orang-orang Palestina juga. Jadi ada misalnya salah satu yang paling besar adalah peristiwa penguaman Hotel King David Hotel. Di mana itu? Di Palestina di Jerusalem. 92 orang tewas. Orang Inggris orang Palestina. Yang dilakukan oleh? Dilakukan oleh teroris Zionis. Yang salah satu pelakunya namanya Menachem Begin. Familiar nggak namanya? Menachem ya? Menachem Begin ini kemudian jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri Israel. Kok Menachem kayak di telinga kita? Ya ya ada Ustadz Menachem Ali gitu. Tapi emang nama Yahudi gitu kan. Menachem Begin. Nah dia teroris, jelas pelakunya gitu ya. Kemudian nanti jadi Perdana Menteri Israel gitu. Dan ini bukan satu-satunya convicted teroris yang jadi Perdana Menteri. Ada lagi ya yang terlibat pembunuhan Volke Bernadotte. Volke Bernadotte ini adalah diplomat Sweden ya. Sweden ya. Yang berjasa membebaskan korban-korban kamp konsentrasi Nazi. Termasuk orang-orang Yahudi. Nah karena itu kemudian dia dikasih tugas sama PBB untuk mediasi Zionis sama orang-orang Palestina ya. Ketika tahun 1947-1948 gitu. Nah dia kemudian ya sebagai mediator ya dia ngeliat lapangan dong. Dia ngeliat lapangan, dia ngeliat bagaimana milisi-milisi Zionis, teroris-teroris ini melakukan kekejaman yang luar biasa. Lalu orang-orang Zionis ini khawatir bahwa Bernadotte sebagai wakil dari PBB Jadi ini akan membuat keputusan yang bertentangan dengan agenda Zionis. Maka dia dibunuh. Dibunuh. Apa? Ditembak. Jadi Zionis ini awalnya dibesarkan oleh Inggris. Kemudian dia membangkang kepada Inggris juga. Dan sekarang bankingannya Amerika. Iya. Dia bisa bertahan karena tadi Israel itu adalah gini. Jadi Israel atau proyek Zionisme itu adalah sebuah proyek kolonial. Itu yang pertama harus jelas. Oke. Sebagai sebuah proyek kolonial dia hanya bisa didirikan dan dipertahankan melalui kekerasan. Ini poin kedua. Kedua. Karena dia hanya bisa didirikan melalui kekerasan dan teror, dia butuh kekuatan yang besar kan. Betul. Anda hanya bisa menang dengan kekerasan dan teror kalau anda jauh lebih kuat dari yang lain. Betul. Jadi dia hanya bisa bertahan kalau mendapat dukungan dari kekuatan super power kan. Ya lebih kuat. Oke. Karena itu memang dari awal dia nempel ke Inggris. Dia meyakinkan Inggris untuk mendukung proyek Zionisme awalnya. Gitu ya. Nah ketika kemudian Inggris mulai melemah, ya nempel ke Amerika Serikat. Kemudian jadi super power berikutnya. Jadi Amerika Serikat kemudian memberikan dukungan kepada proyek Zionisme. Tidak selalu karena tadi kepedulian terhadap Yahudi tapi juga ada kepentingan imperialistik Amerika Serikat juga gitu kan. Ini Timur Tengah itu kan kawasan yang sangat strategis ya secara geografis dia sangat strategis. Secara sumber daya alam dia juga sangat kaya gitu ya. Jadi kalau dia jadi kekuatan yang bisa membangkang pada super power gak bisa dikendalikan. Minyak mahal bos. Makanya di tengah dipecah. Ya harus dipecah. Sekitar dibikin adem. Harus ada kalau istilah. Nah kalau orang nanya, kenapa sih Palestine kan di sekitarnya Arab semua? Kenapa gak ada yang dukung? Nah ini kan pertanyaan sederhana yang gak ada jawaban yang clear dari dulu. Oh jawabannya banyak. Oke. Tetapi, dan bahkan jawabannya bisa macam-macam ya. Oke, oke. Salah satu yang pertama kali mengingatkan. Jawaban yang paling bener dah. Yang paling sohe. Ya kan kalau ilmu sosial gak bisa mana yang paling sohe. Jadi saya jelaskan saja beberapa versinya. Oh siap, siap, siap. Jadi versi pertama adalah. Tinggal kita pilih yang paling masuk akal anjir begitu ya. Penjelasan dari seorang intelektual Arab yang menjadi pengajar di American University di Beirut. Konstantin Zurek. Konstantin Zurek ini bikin satu makalah kecil. Ma makna nakbah. Apa sih? Artinya nakbah. Artinya nakbah gitu. What is the meaning of the catastrophe. Dari makalah inilah kemudian istilah nakbah. Itu jadi populer. Jadi kalau kata Zurek. Nakbah itu simptom. Ya gejala dari tadi. Tidak bisa bersatunya Arab. Kenapa Arab gak bisa bersatu. Ya karena memang dia secara politik dipecah belah. Nanti gagasan-gagasan Zurek kan nanti akan dikembangkan oleh kelompok-kelompok Pan-Arabis kan. Kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang awal ini kan spiritnya Pan-Arabis. Kalau kita kenal Harakat Qaumiyin Al-Arabi. Ini terinspirasi oleh Zurek. Nanti diisi oleh murid-muridnya. Salah satunya dokter yang namanya George Habash. Itu percaya bahwa Palestina itu hanya bisa dibebaskan kalau Arab bersatu dulu. Makanya nanti dia akan mendekat ke Gamal Abdul Nasser. Tapi ketika Pan-Arabisme itu melemah kan. Nanti akan digantikan oleh Fatah. Fatah ini nasionalis Palestina. Ini kalau dia percaya bahwa bukan persatuan Arab dulu. Tetapi Palestina merdeka dulu. Karena kalau Palestina gak merdeka Arab gak bisa bersatu. Jadi Palestina dulu merdeka baru Arab kemudian bisa bersatu. Kalau yang Harakat Qaumiyin tadi bersatu dulu baru Palestina bisa bebas. Itu kan dua approach yang berbeda gitu ya. Lalu ada penjelasan dari kelompok-kelompok Islam nanti yang belakangan ya. Setelah terutama ketika Fatah mulai melemah tahun 80-an. Jadi emang penjelasan terhadap penyakit ini tuh macam-macam gitu ya. Ada tadi penjelasan Pan-Arabis. Ada penjelasan Palestina. Nasionalis Palestina. Ada penjelasan Islam. Ada penjelasan Marxis-Leninis gitu. Nah ini penjelasannya terhadap kenapa Arab gak bersatu juga beda-beda. Kalau keloapan Arabis ya karena tadi bangsa Arab itu dipecah belah. Kemudian mereka terbelakang gitu ya. Mereka terikat pada budaya feodal yang kemudian dieksploitasi oleh penjajah. Misalnya mereka dikuasai oleh beberapa keluarga-keluarga besar. Yang penting kan caranya Inggris ketika dia mulai masuk ke Gulf. Inggris itu masuk ke Timur Tengah awalnya untuk menjamin jalur ke India. Cara yang dia lakukan adalah bikin konflik antar kabilah. Bikin konflik antar emir gitu loh. Se-simple. Saya punya senjata nih gitu. Kamu punya masalah sama dia kan. Saya bantuin. Dan seterusnya. Itu yang dilakukan penjajah dimana-mana. Setelah konflik? Setelah konflik kan jadi tergantung. Kamu kemarin saya bantu senjata segini. Saya minta dapet pos dagang dong disitu. Saya minta kontrak dagang dong disitu. Hingga saat ini? Ya sampai sekarang. Polanya sama tapi modelnya beda kan. Kalau dulu bantu meriam sekarang pesawat gitu ya. Tapi modelnya ya begitu gitu ya. Jadi konflik diantara mereka itu dirawat antar keluarga. Lalu Inggris memilih. Ya Inggris dan penjajah Eropa yang lain. Memilih elit-elit yang kepentingannya mau menjamin kepentingan Inggris. Makanya kalau Pan Arabis itu kan agak anti monarki. Makanya nanti ribut sama Raja Jordan kan gitu. Karena Raja Jordan dan rezim-rezim Arab yang lain. Kalau dalam kacamata Pan Arabis seperti Ba'atis, Saddam Hussein dan yang lain-lain. Itu anteknya Barat. Itu elit-elit yang kemudian dibiarkan berkuasa oleh Barat. Supaya Arab tetap berpecah dan tidak bersatu. Karena kepentingannya kepentingan elit-elit keluarga-keluarga ini. Dinasti-dinasti ini gitu. Makanya mereka orang-orang Ba'atis ini kan revolusioner. Gamal Abdul Nasser kan mengkudeta Raja Mesir gitu ya. Irak itu kan mengkudeta monarki Irak juga gitu ya. Makanya Saudi kan sekarang mikir-mikir gitu ya. Ini kalau dikasih angin bahaya makanya kan kemudian jadi sistem politiknya menjaga supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi tapi tentu ini adalah bacaan. Satu bacaan tertentu gitu ya. Yang gagasan Pan Arabis. Nanti ada bacaan Maksis. Kalau bacaan Maksis ya karena struktur kapitalisme global ini kan membuat elit-elit lokal ya. Itu kemudian punya relasi mutualis dengan kapitalisme global. Yang saling menguntungkan at the expense of rakyatnya sendiri gitu. Bahasa sederhana mereka terikat secara ekonomi begitu ya. Ya ekonomi dan kekuasaannya tergantung kekuasaan yang lebih besar lagi. Sehingga mereka mau tidak mau ya. Sebenarnya kalau mereka dukung Palestine secara agresif sekarang mereka bakal jatuh miskin. Nah itu pembacaan Maksis dan Mbak Artisnya. Pembacaan kalau dalam tradisi HI ada realisme misalnya itu berbeda lagi kan. Entitasnya otonom masing-masing. Kalkulasinya tidak sifatnya sebagai sepenuhnya klien atau anak buah. Tapi ya kalkulasi rasional si masing-masing negara itu gitu. Ya memang kalau powernya segini nggak realistis untuk kedukung Palestina sekarang. Karena justru akan lebih didugikan. Lebih menguntungkan misalnya ya kita akumulate power dulu dengan cara-cara yang lain. Nanti baru setelah perimbangannya berubah. Kalau bahasa ini mereka merasa belum kuat untuk bantu Palestina. Jadi penjelasannya banyak tetapi yang menurut saya kemudian penting untuk jadi ukuran adalah. Tapi buat nyerang Yaman mereka nggak rasa kuat. Ya Yaman sama Amerika Serikat kan lain bos. Yang kemudian harus jadi ukuran adalah ya memang panduan moral sih gitu ya. Maksudnya selemah-lemahnya Anda masa iya membiarkan anak-anak bangsa dan kaum Anda sendiri dibantai seperti itu. Itu kan apa ya, ya menyedihkan. Maksudnya nggak perlu bangsa kita sendiri maksudnya melihat manusia apapun bangsanya diperlakukan seperti itu. Itu kan harusnya ada sikap yang jelas gitu ya. Dengan kata lain sederhana mereka takut kenyamanan yang mereka miliki sekarang terganggu. Kalau mereka melakukan agresi militer membantu Palestina begitu ya. Ya sebenarnya negara-negara Arab ini kan di awal-awal terlibat aktif ya. Makanya ada perang Arab Israel tahun 1948. Yang nakbah itu berbarangan dengan nakbah itu? Jadi nakbah itu lebih dulu. Nakbah itu dimulai tahun 1947 ketika Inggris itu kemudian mulai secara tiba-tiba merasa bahwa gue udah nggak kuat lagi nih ngurusin. Jadi kan dia overstretch habis perang, nggak punya duit, dia butuh rekonstruksi. Terus negara-negara pada mau merdeka. Dia meninggalkan jajahan itu kan dengan sembarangan. India-Pakistan ditinggal konflik. Ya kan? Di Afrika dibagi-bagi tinggal ribut konflik sendiri gitu. Jadi ya sembarangan banget lah pokoknya. Perginya itu. Termasuk juga di Palestina. Oh saya nggak ngerti lagi deh. Bingung saya gitu. PBB aja yang ngurusin ya gitu kan. Ketika Inggris melepas tanggung jawab kemudian ngasih ke PBB. PBB masih mempelajari. Tadi orang-orang Palestina berharap bahwa progresnya adalah melalui progres politik. PBB kan menawarkan partition plan. Tapi partition plan ini kan nggak adil. Karena jumlah penduduk dan penguasaan wilayahnya itu nggak fair gitu. Nggak seimbang. Orang Yahudi cuma 6% misalnya dikasih wilayah yang jauh lebih besar dan di wilayah-wilayah yang subur. Orang Palestina dikasih wilayah-wilayah yang tandus gitu. Kan nggak fair gitu ya. Itu two-state solution. Apa? Beda lagi ya? Partition plan. Partition plan, oke. Pembagian yang ditawarkan oleh PBB pada tahun 1947. Orang-orang Palestina menolak. Tapi menolaknya kan karena mereka melihat bahwa tawaran negosiasi itu kan biasa ya. Anda nawarin dulu, kita negu dong, kita diskusi dong gitu kan. Nah, ditolak dengan harapan kemudian ada progres politik untuk negosiasi yang lebih adil. Tapi kenyataannya? Nah, orang Palestina itu berharap progres politik zionis. Maksud militer. Sudah percaya bahwa kita harus mengubah fakta di lapangan dulu gitu. Karena mereka tahu orang Palestina nggak siap secara militer. Mereka tahu negara-negara Arab juga nggak siap secara militer. Teman-teman harus baca bukunya Ilan Pape. Ini sejarawan Yahudi sendiri menceritakan ini. Mereka sudah tahu Ten Mates of Israel gitu ya. Salah satunya cerita soal Nagbah ini. Nah ini dia kemudian menjadi inisiatif yang kemudian dibuat oleh milisi-milisi zionis ini untuk kemudian membantai penduduk-penduduk Palestina. Yang mengosongkan wilayah. Karena untuk mendirikan sebuah negara yang eksklusif Yahudi, mayoritas cuma 60% itu nggak cukup. Ya kan? Ben Gurion itu bilang 60% Yahudi itu nggak cukup. Harus lebih dari 60%. Ya. Dia nggak ngasih batasan tertentu. Kalau settler kalau yang radikal kan sampai yaudah pokoknya full 100% gitu kan. Tapi sekarang ini ada sekitar 20 ya belasan persen mungkin orang Palestina yang masih dibiarkan ada di situ. Karena nggak bisa full dihabisi juga gitu. Ya tapi intinya selama proses harusnya perundingan tadi yang orang Palestina berharap solusinya lewat solusi politik. Milisi-milisi zionis melakukan pembersihan supaya apa? Supaya komposisi demografisnya tadi dan penguasaan wilayahnya berubah gitu ya. Nah inilah yang kemudian disebut sebagai nakbah. Jadi nakbah dan perang Arab Israel ini dua hal yang berbeda. Jadi nakbah ini adalah pembantaian yang dilakukan dan pengusiran yang dilakukan oleh milisi-milisi dan teroris-teroris zionis. Buat perubah. Irgun Sfailumi, Palmah terhadap desa-desa Arab. Kampung-kampung Arab yang ada di Palestina. Bahkan ada kampung yang sudah bikin perjanjian kita sambil nunggu proses perundingan damai dulu ya. Namanya desa Deryasin. Deryasin? Deryasin itu ada perjanjian damai bos. Sama milisi-milisi Yahudi ini. Apa yang terjadi? Ya nggak dihormati. Mereka nggak menghormati perjanjian. Dibantai. Jadi tujuan pembantaian itu buat ngasih tau ini nih mereka udah nggak ada nih. Jadi pembagian demografinya lebih luas dong. Untuk mengubah kondisi demografinya. Untuk nakut-nakutin orang biar orang pindah dong. Iya betul juga. Kalau tadi kan settler colonialism itu basisnya adalah erasure. Penghapusan. Penghapusan. Kalau ada orang di situ kan nggak dihapus. Dia harus pergi orangnya. Iya iya iya. Cara pergi gimana? Kalau mereka lebih sedikit. Satu ya dibunuh beberapa. Tapi diharapkan dengan. Kenapa pembunuhannya itu harus keji ekstrim dan ditunjukkan dengan bangga. Bentakutin yang lain. Supaya yang lain takut. Jadi kabur. Jadi memang ditunjukkan kekejamannya itu. Di Deryasin. Di Tantura. Supaya kampung-kampung lain takut. Eh nanti kita digituin. Kita kabur aja. Makanya orang kemudian mengungsi. Dan ini kan doktrin yang dipertahankan Israel sampai hari ini. Jadi. Makanya kalau ada misil misalnya mendarat dari Libanon. Israel itu nggak peduli balasan dia itu kena sipil atau kena yang lain-lain. Pokoknya. Balasannya disproportionate. Karena anak-anak nggak peduli. Karena memang mau nakut-nakutin. Eh. Gangguin kita. Anak-anak lo mati lo. Gue nggak tau anak lo terlibat ini atau nggak. Tapi anak-anak lo mati. Ini jawaban dari fitnah orang-orang yang bilang. Salah Palestine sendiri sih nggak ngungsi. Makanya mereka disiksa. Justru yang nggak ngungsi itu. Yang bertahan. Kalau mereka. Nggak bertahan. Ya. Itu. Ya diambil. Nggak ada perjuangan. Basis dari. Sattler colonialism adalah pengambil. Alihan. Eh. Justru kita apresiasi besar untuk mereka yang masih bertahan. Ini semua. Ini dijelaskan dalam bukunya mas Sofan. Betul. Jadi ada. Buku. Yang insyaallah terbit. Udah terbit sih sebenarnya. Udah terbit ya. Eh. Baru untuk yang. Eh. PO. Ah. Pre-order. Judulnya apa? Yang kamu harus tau soal Palestina. Yang kamu harus tau soal Palestina. Isinya tadi. Sejarah. Itu bab pertamanya itu. Eh. Bab pertama. Bab pertama ya. Kedua atau ketiga itu baru. Baru satu dari sekian bab. Iya. Nanti ada bab-bab lain soal. Perkembangan setelah nakbah. Oke. Ada. Eh. Soal perundingan-perundingan damai. Gitu ya. Kemudian ada gerakan-gerakan perlawanan. Iya. Mulai dari. Eh. Harokat. Harokat Kaumiyin al-Arobi. Sampai Fatah. PFLP. Sampai. Sampai. Eh. Kemudian Hamas ya. Jihad Islam. Dan. Yang lain-lain. Harapan Mas Ovan setelah orang baca buku ini nih. Jadi. Apa? Orang bisa melihat. Persoalan Palestina dengan. Eh. Landasan berpikir yang jelas. Dan landasan nurani yang jelas. Palestina ini adalah isu. Yang sederhana. Maksudnya gini. Isu yang jelas. Yang bener. Yang mana. Yang salah. Itu clear. Kalau kita punya nurani. Yang jelas. Tapi. Mesin disinformasi ini kan bekerja dengan. Kuat ya. Karena dia adalah. Sebuah rezim. Yang didirikan dengan teror. Dan dirawat dengan teror. Dia. Hanya bisa bertahan. Tadi dengan. Dukungan. Militer yang kuat. Tetapi juga. Ditambah dengan dukungan. Hegemoni. Budaya yang kuat. Hmm. Makanya. Bahkan. Penjahat itu. Sejahat-jahatnya orang. Dia itu. Pasti punya. Pushback. Kalau dia melakukan kejahatan yang ekstrim. Kayak bunuhin anak-anak. Dan seterusnya itu. Pasti stress. Sebenarnya kan. Betul. Karena itu kan. Dan. Apalagi. Misalnya. Dia butuh dukungan penuh. Dari Amerika Serikat. Untuk melakukan itu. Maka kan harus ditipu publik. Harus dibuat citra bahwa yang dilakukan ini hal yang baik. Hal yang benar. Hal yang benar. Yang dimenuhin itu teroris. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu harus. Harus dibangun melalui industri media. Makanya kalau teman-teman perhatikan. Itu cara memberitakan. Bom di Palestina. Dan bom di Ukraina. Itu lain kan. Ini menarik kemarin. Teman-teman. Ada akademisi-akademisi. Yang membandingkan. Misalnya. Bagaimana CNN. Memberitakan peristiwa yang terjadi. Dalam waktu yang gak jauh ya. Rusia kan habis nyerang. Rumah sakit di Ukraina. Dan Israel juga. Menghancurkan rumah sakit. Sekolah. Dan membunuhi bayi-bayi di Palestina. Kalau. Yang di Palestina. Yang ditulisnya adalah. Gaza air strike. Kills. Scores. Of children. Jadi gak disebut. Siapa yang. Lakukan air strike. Betul. Tapi kalau. Yang Rusia. Russian air strike. Kills. Children. Jadi. Bahkan media aja. Dari bahasa saja. Itu. Sudah mengkondisikan. Cara berpikir kita. Jadi kalau kita ini orang lugu. Iya. Kalau kita. Gampang ketipu. Bahkan mereka. Untuk menyebut. Bahwa penjahatnya. Zionis saja. Gak. Gak mau. Kita akan. Mudah tertipu. Dengan mengatakan. Wah. Palestina ini. Terkeras kepala. Dasar Hamas. Teroris. Dasar ini. Itu kalau kita. Tidak kritis. Kalau kita. Tidak punya. Kerangka berpikir. Yang. Solid. Yang kuat. Wah. Salah sendiri. Hamas nyerang duluan. Tanggal 7 Oktober. Padahal sebelum 7 Oktober itu. Tanggal 1 Januari saja. Sampai 6 Oktober. Itu sudah 250-an orang Palestina yang dibunuh. Jadi kalau dari Januari sampai Oktober awal itu 250-an. Itu kan hampir tiap hari satu orang. Iya betul. Itu kayak tiap orang. Tiap hari random satu tembak. Satu tembak. Apa iya. Kita disuruh. Diam-diam aja. Gak merespon kayak gitu. Gak ngelawan. Kan gak masuk akal. Jadi. Ya buku ini diharapkan. Memberikan. Furkan lah. Informasi yang. Memadai. Dan cara berpikir yang. Furkan tuh bedain. Yang mana yang jelas. Yang mana yang benar. Supaya kita gak mudah. Terombang ambing oleh. Tadi. Kalau Israel punya yang namanya Hasbara. Ya jadi. Hasbara itu apa? Ya dia. Kampanye. Media. Dan media sosial. Untuk. Membangun citra positif. Bagi Israel. Nah itu investasinya. Besar sekali. Makanya banyak artis. Noko. Buzzer. Yang diterbangkan. Ke Israel. Kasih wisata. Kasih duit. Masih dibayar juga. Bahkan kayaknya. Toko agama. Baik. Gitu ya. Jadi. Ya itu. Jangan lugu-lugu amat. Jangan lugu-lugu amat. Pahami masalahnya dengan. Comprehensive. Cara memahami. Masalahnya dengan. Comprehensive apa. Ya. Pahami. Persoalannya dengan utuh. Dengan kerangka berpikir yang. Benar. Aduh. Mudah-mudahan makin. Banyak yang baca lah. Insya Allah. Ya. Minimal. Banyak yang tau deh. Banyak yang tau. Konfliknya secara umum. Kalau kembali ke pertanyaan awal tadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi sekarang. Kenapa sih Israel sekarang melakukan begitu ya tadi. Jawabannya adalah. Karena. Zionisme. Sebuah proyek. Settler kolonial yang hanya bisa. Berdiri dan bertahan dengan. Kekerasan. Dan. Karena dia hanya bisa berdiri dengan kekerasan. Dia hanya bisa ditopang oleh supermasi militer. Ya. Supermasi militer ini. Butuh kekuatan. Sekarang sedang terancam. Karena. Kemarin peristiwa 7 Oktober itu menunjukkan bahwa. Supermasi militer Israel itu ternyata. Gak sesupermasi. Gak sesupermasi itu gitu kan. Maka Israel perlu. Menunjukkan bahwa dia. Masih kuat. Karena kalau orang gak takut Israel lagi. Dia. Sudah mau habis gitu lah. Kira-kira gitu. Karena dia adalah entitas yang. Cuma bisa bertahan dengan kekerasan. Kalau dia gak sekuat itu lagi. Gak kelihatan keras lagi. Orang gak takut lagi gitu loh. Dan maka. Ini urusan. Yang kemudian dipandang sebagai survival. Oleh Netanyahu kan. Makanya kemudian. Rencananya adalah menghukum Gaza dengan brutal. Untuk establish deterrence. Biar orang takut lagi. Tapi ternyata gerakan-gerakan perlawanan udah siap juga gitu loh. Sembilan bulan. Hamasnya gak habis-habis. Jadi. Makin canggih. Malah deterrence nya ya. Ada ratusan profesor katanya. Menjadi anggota. Militer. Ya tapi. Yang kemudian terjadi adalah. Ya Israel. Menghukum masyarakat. Sipil. Menghukum seluruh masyarakat. Karena gak bisa. Jadi. Secara. Militer. Ini bahkan ditulis di foreign affairs ya. Dan seterusnya. Israel itu. Kalah gitu ya. Tapi karena itu dia jadi brutal. Jadi. Brutalitas Israel ini. Tidak boleh dilihat sebagai kekuatan. Ini justru sebenarnya menunjukkan bahwa. Mereka lemah. Itu melemah gitu. Kenapa dia brutal? Karena. Dia perlu establish deterrence. Kenapa brutalnya terhadap penduduk sipil? Karena. Ya karena deterrence dengan. Pada milisi itu gak. Gak berhasil gitu ya. Jadi. Berarti bentar lagi insya Allah ya. Ya makanya ini penentuan. Kalau menurut saya dia. Ini pilot. Kalau Palestina bisa bertahan. Dan Gaza bisa rebuild. Kalau kemudian konflik ini. Berakhir dengan. Kondisi dimana. Dimana. Hamas misalnya. Tidak sepenuhnya habis. Dan kelompok-kelompok perlawanan yang lain. Tidak sepenuhnya habis. Dan malah makin. Kuat. Atau kalau kemudian. Gaza ini bisa rebuild lagi. Dan mereka. Mereka. Bertahan. Trajektori. Israel ya. Untuk semakin melemah. Karena makin kuat. Karena tren globalnya itu kan. Tadi. Karena dia. Dia mengandalkan teror dan kekerasan. Dia hanya bisa bertahan. Kalau dapat dukungan dari. Negara besar. Pemilik kekerasan. Paling kuat ya. Itu super power. Dan dukungan pada super power pun. Sekarang sudah. Melemah. Ini. Apa ya. Ya Biden aja. Karena dia sangat Zionis ya. Tapi. Kalau kita lihat polling-polling. Di Amerika Serikat. Itu gap antara generasi tua. Dengan generasi muda itu. Jauh sekali. Oke. Jadi generasi mudanya itu. Lebih pro Palestina. Aji. Generasi tuanya pro Israel. Tapi. Ya kan. Kalau generasi tua. Tinggal ditunggu aja. Kita. Bentar lagi. Tapi. Yang muda-muda ini. Kalau mereka kemudian. Nanti. Generasi berikutnya. Dari pemimpin-pemimpin Amerika Serikat. Ya. Dukungan pada Israel. Gak akan. Pertahanan. Terjamin gitu kan. Itu baru dari Amerika Serikat sendiri. Belum fakta. Bahwa dunia kita ini. Bergerak dari unipolaritas. Yang didominasi Amerika Serikat. Jadi. Sistem multipolar yang. Amerika Serikat itu bukan kekuatan dominan yang utama. Ada Cina. Ada Rusia. Ada Turki. Ada Indonesia. Bismillah. Ini pertanyaan terakhir. Bener gak? Ini akan memicu perang dunia ketiga gitu. Katanya. Karena. Israel yang didukung Amerika aja. Gak bisa. Punya kekuatan sebesar itu. Apalagi. Taiwan yang saat ini di backing sama Amerika. Yang nantinya bakal diserang sama Cina. Bener gak? Mas Ovan. Kalau perang dunia. Kalau saya. Termasuk. Yang melihat bahwa negara-negara besar ini. Sangat berhati-hati. Supaya tidak terjadi perang dunia. Oke. Karena perang itu costly. Dan tidak ada yang tahu hasilnya siapa yang menang, siapa yang kalah. Oke. Kita harus melihat perang itu sebagai kepanjangan dari politik. Orang perang itu bukan karena dia suka perang. Orang perang. Karena dia mau mencapai tujuan politik tertentu. Oke. Ya kan? Jadi dia akan perang kalau dia yakin tujuannya bisa tercapai lebih efektif melalui perang. Perang. Ya. Nah kalau selisih senjatanya kelihatan berbeda jelas. Dan oh saya pasti menang maka dia akan berangkat perang. Kalau selisihnya masih tipis-tipis. Orang biasanya ragu-ragu. Orang-orang biasanya gak mau perang. Justru misalnya. Makanya kita mengenal istilah mutually assured destruction. Nuklir itu senjatanya paling mengerikan. Tapi justru karena ada nuklir. Perang dunia ketiga dulu gak terjadi. Karena sama-sama takut ya. Karena kalau begitu satu ngeluarin nuklir. Yang lain ngeluarin nuklir mati semua kita. Jadi orang malah gak jadi perang terbuka. Yang terjadi adalah perang-perang proxy. Yang terjadi adalah perang dingin gitu kan. Jadi kalau saya percaya negara-negara besar itu berkepentingan dengan tidak terjadinya perang dunia ketiga. Maka mereka mencoba mengelola transisi sistem ini dengan lebih damai. Tapi itu memang sulit. Karena kemudian banyak faktor-faktor yang tidak terduga tadi. Nah Gaza, Palestina dan kebrutalan Netanyahu ini termasuk faktor itu gitu ya. Tapi ini akan sangat tergantung pada pertimbangan masing-masing negara. Makanya tadi, trajektorinya kan kalau Palestina bisa selamat dengan ini, Palestina akan segera merdeka karena dukungan dari Amerika dan perubahan sistem internasional itu akan lebih kondusif. Jadi Palestina itu, in the long run, Palestina itu menang. Kalau bisa bertahan. Ya. Dan saya yakin Netanyahu memahami itu karena itu dia mau akhiri sekarang. Kelompok-kelompok sayap kanan itu ini loh. Ini kalau kita lewat titik-titik ini, makin sulit lagi untuk Israel bertahan bos. Harus dihabisi sekarang. Makanya ethnic cleansing-nya dipercepat. Makanya genusidanya dipercepat. Karena kalau nggak sekarang, nggak ada yang jamin Amerika Serikat masih mau suplai bom terus ke Israel. Siapa Presiden Amerika Serikat 10 tahun lagi kalau dia dari anak-anak muda progresif mau ngasih bom ke Israel nggak? Belum tentu. Maka harus dihabisi sekarang gitu. Makanya kan tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa di titik pivotal ini Palestina bisa bertahan. Dan nanti biar sejarah yang akan menentukan arah selanjutnya. Tapi kalau genusida berhasil hari ini, ya sudah. Berarti kita yang gagal melakukan tanggung jawab kemanusiaan tadi. Jadi saya kira itu. Ini titik historis yang penting. Insya Allah. Ya make it or break it. Bisa bertahan atau nggak. Bertahan menang. Kalau genusida berhasil, ya sudah. Mas Sofan yang ngomong saya yang ngahus nih. Kemudian Allah SWT segera bantu saudara kita di Palestina. Insya Allah. Tadi judul bukunya apa Mas Sofan? Yang Kamu Harus Tahu Soal Palestina. Yang Kamu Harus Tahu Soal Palestina. Jangan lupa dibaca. Supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan sekaligus kita bisa dakwahin orang ya. Jadi kalau kita tahu kan kita bisa kasih tahu orang. Ya nggak harus langsung baca semuanya. Bisa juga jadi contekan gitu. Kalau lagi diskusi. Lagi apa. Atau kasih hadiah ke orang. Minimal kelihatan pintar lah di tongkrongan. Ya lah kata guru kita. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa kasih tahu apa-apa. Makanya kita isi otak kita. Supaya kita bisa mendakwahkan. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan. Sebagai bantuk perjuangan kita. Karena kita belum mampu angkat senjata. Dan untuk berangkat kesana insya Allah. Mas Sofan makasih banyak. Sudah mengangkatkan waktunya. Mudah-mudahan main lagi kesini ya. Biar bisa diskusi-diskusi lagi insya Allah ya. Biar makin pinter ini pengmirsana buku TV. Tadi baru konteks awalnya. Belum berkembangan berikutnya. Masih ada banyak lah. Nanti kalau bukunya udah jadi main kesini lagi Mas Sofan. Insya Allah ya. Ada giveaway buku juga. Biasa seperti biasa. Insya Allah. Jazakumullah Khair Mas Sofan. Wa alayakum. Makasih banyak para kru. Makasih banyak pemirsa Nabi TV yang udah menyimak. Mari kita tutup dengan doa kafaratin majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu'allah ilai ilai lantastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.